ya kita kembali melihat untuk cas daripada sepeda listrik ini oke jadi sepeda listrik masih proses charging ya 4129,2 volt pada siang ini ya sekitar jam 2 langsung dikonversi ke MPPT FFR masih proses charging ya kita tunggu sampai battery full jadi jangan kemana-mana simak terus video charging sepeda listrik dengan panel surya surya atau tenaga matahari sekarang kita akan cek ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita jumpa kembali di channel hari PT LTS salam sejahtera dan sehat selalu untuk teman-teman semua ya jadi kita akan sharing atau berbagi hari ini mengenai sepeda listrik ya jadi di depan sudah ada sepeda listrik dengan sistem 48 volt nah jadi sistem 48 48 volt dengan dinamo atau motor 500 watt oke kalau kita lihat ya jadi sistem 48 volt ini sama dengan sistem PLTS ya yang kita susun di depan baterai juga sudah 48 volt jadi kita akan pergunakan pergunakan PLTS atau solar panel ini untuk mengecas sepeda listrik ini atau sebaliknya jika baterai dari sepeda listrik kita bisa fungsikan juga untuk keperluan PLTS jadi bisa dua macam ya untuk charging dan discharging juga ya jadi untuk yang baru berkunjung jangan lupa memecet tombol subscribe dan dinyalakan loncengnya untuk mendapatkan video-video terbaru yang terupdate dan terima kasih yang sudah mensubbred jadi sepeda listrik ini ya memakai sistem 48 volt dan kita akan jelaskan juga yaitu untuk pemakaian baterai ya kelemahan di sepeda listrik ini yaitu di bagian baterai jadi baterai ini cepat sekali habis atau cepat rusak atau cepat soak jadi kenapa baterai sepeda listrik cepat soak atau cepat rusak nah jadi kita harus perhatikannya rata cara pemeliharaan baterai atau penggunaan baterai jadi seputaran untuk bagaimana supaya awet awetnya antara 3 tahun dan sampai 5 tahun nah jadi makanya harus mengetahui tata cara pemeliharaan baterai dan bagaimana baterai itu supaya awet ya jadi kita akan sharing ya atau berbagi disini untuk baterai pemeliharaannya supaya menjadi awet 3 tahun sampai dengan 5 tahun oke jadi baterai ya disini sistem 48 volt jadi 4 buah baterai di seri yang harus kita lakukan ya atau tips agar baterai anda awet tidak cepat rusak yang pertama adalah lakukan pengisian baterai sebelum baterai anda kosong jadi jangan menunggu kosong terlebih dahulu baru di charge nah itu salah jadi baterai listrik ini akis pedal listrik ini tidak boleh sampai kosong baru di charge minimal itu 50% jadi sisa 60% harus cepat di charge atau sebelum 50% jadi baterai ini ada DOD atau depth of discharging jadi seperti itu yang kedua ya segera lakukan pengisian baterai setelah sepeda listrik ini dipakai jadi setelah sepeda listrik ini digunakan pulangnya harus di charge jadi supaya baterai tidak kosong terlebih dahulu baru di charge ya lanjut terus yang ketiga ya sedikit digunakan lalu dilakukan pengisian atau charge lebih baik daripada menunggu baterai dari pada menunggu baterai kosong nah jadinya sepeda listrik ini jika sedikit digunakan banyak nganggur di rumah harus juga di charge yang keempat yang keempat lakukan pengisian baterai hingga penuh dan cabut soket baterai atau matikan chargingnya charge nya jadi intinya jika baterai ini sudah di charge sekitar dua tiga jam adaptornya harus dicabut jangan sampai semalaman tertancap untuk nge-charge atau satu harian karena charge-charge pedal listrik ini belum tentu ada cut off ya jadi yang dimaksud cut off jika battery full dia ter sudah di-cabut sudah di charge untuk supaya tidak over discharge ya jadi kalau tidak di cabut baterai atau aki cepat kembung dan cepat sewak oke jadi yang selanjutnya ya yang keenam lakukan pengisian baterai secara berkala antara satu minggu dua minggu sekali saat sepeda listrik tidak digunakan oke jadi tips ada enam poinnya untuk baterai supaya awet atau bertahan sampai tiga sampai lima tahun tipsnya ya seperti itu ada enam poin sehingga bermanfaat untuk teman-teman semua ya jadi untuk saat ini ya saya akan sharing kelanjutan baterai sepeda ini kita charge dengan panel surya oke jadi di sini ya sudah ada alat ya alat ya alat analiser baterai nah disini ada konektor untuk charge atau charging ya jadi ini alatnya seperti ini kalau kita cabut dia mati kalau kita colok dia hidup dia hidup ya di sini alatnya ya jadi untuk mengetahui aktual baterai yang ada di sepeda listrik ini jadi aktual baterainya berapa volt dan berapa persen jadi sudah ada di analiser baterai ini ya jadi kalau mempunyai sepeda listrik alangkah bagusnya ditambah baterai analiser ini dan sini sekarang ya bisa di lihat posisinya ya posisinya 50 volt koma tiga ya jadi 50 volt koma tiga ya berarti sekitar 75 persen sampai 80 persen baterai yang ada oke kita bandingkan ya jadi untuk indikator di sepeda ini ya di indikator sepeda ini ya kita lihat kalau kita nyalakan nah di indikator ini masih full ya nah jadi berbeda dengan analiser yang tadi jika di analiser baterai sekitar 70 sampai 80 persen tapi di sepeda ini indikatornya full nah jadi sangat berbeda 20 persen ya seharusnya di sini ya hijaunya hilang ini dan tulisan fullnya hilang jadi bagusnya kita tambah untuk alat analiser ini ya ya langsung kita tes ya uji coba kita charging atau cas dengan panel surya jadi seperti ini ya jadi dari MPPT nah dari MPPT ini sudah saya kasih soket ya soket kabel dan untuk on off nya ya jadi untuk menyalakan atau mematikan cas baterai ya jadi seperti ini kabelnya disini sudah saya masukkan dari output SCC atau MPPT ya kabelnya ya kita perhatikan kabelnya ini sudah kita masukkan ke baterai analiser sekarang kita akan nyalakan chargingnya dari panel surya oke sekarang kita kita akan nyalakan ya langsung menyala kita lihat di analisernya ya sekarang lagi proses cas ya nah disini terbaca 50,4 volt jadi sudah mulai mencarging dan kita lihat kita tunggu beberapa saat jadi benar-benar terbaca tanpa listrik PLN kita menggunakan dari panel surya atau tenaga matahari oke kita tunggu sebentar untuk melihat hasil chargingnya ya dan kita lihat solar panel yang ada di atas ya jadi masih proses charging ya kita tunggu kita tunggu satu jam atau dua jam tentunya durasi akan kita skip dahulu ya karena untuk menghemat timing atau durasi oke kita akan lihat solar panelnya di atas genteng ya jadi solar panelnya seperti ini ya dan cuaca sedikit mendung ya itu kapasitasnya solar panel ada disini jadi untuk keperluan PLTS untuk mesin cuci gosok setrikaan lampu-lampu TV internet dan lain-lain ya kita kembali melihat untuk cas daripada sepeda listrik ini oke jadi sepeda listrik masih proses charging ya sepeda listrik ini menggunakan panel surya atau tenaga matahari sekarang kita akan cek ya dari panel surya mendapat berapa volt jadi hasil dari solar panel berapa volt kita akan cek dengan melihat di remote ini ya jadi hasilnya ya mendapat 129,2 volt pada siang ini ya sekitar jam 2 langsung dikonversi ke MPPT dan di supply langsung dengan kabel hitam ya jadi kabel hitam ini menggunakan jack langsung turun ke bawah ya nah disini kita langsung mencas ya jadi kalau kita lihat dari depan seperti ini ini masih proses charging ya kita tunggu sampai baterai full jadi jangan kemana-mana simak terus video charging sepeda listrik dengan panel surya oke jadi akan kita lihat untuk casnya ya sekitar sudah lewat 1,5 jam jadi baterai sepeda listrik ini apakah sudah full kita akan cek di analiser baterai ya jadi nampaknya sudah naik ya 90% 95% jadi hasilnya seperti ini teman-teman nah disini lubang soket casnya ya jadi kita pakai ngecas dengan panel surya ya jadi sampai disini sharing atau berbaginya untuk cas sepeda listrik dengan tenuga semoga bermanfaat untuk teman-teman semua wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh While Terima kasih telah menonton!